pokoknya itu harus ramah karena maksudnya mau bagaimanapun kalau misalkan pasi yang sakit mau bagaimanapun kalau misalkan ditangani dengan perawat atau apa yang tidak ramah pasti bakalan jadi bad mood bahkan menimbulkan kericu iiii tempat lagi liat duta pelayanan rumah sakit bisa tahu jadi hantar ini dari duta pelayanan tiba-tiba jadi hantar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa harian rakyat solsel bertemu lagi bersama saya nita dalam podcast harian rakyat solsel hari ini kita bakal blak-blakan dengan salah satu narasumber yang berprofesi sebagai duta pelayanan namun menariknya narasumber kita hari ini juga adalah salah satu pemain film di kota makasar telah hadir bersama kita disini ada elis adesta duta pelayanan sekaligus humas dan marketing di rumah sakit wisata uid dan juga sebagai selebgram makasar boleh disapa dulu pemirsa harian rakyat solsel halo pemirsa rakyat solsel terima kasih ya undangannya oke nah kak elis ini kan sebagai duta pelayanan nah duta pelayanan di rumah sakit ini langsung saja mungkin kak elis ini seperti apa duta pelayanan itu memberikan pelayanan yang baik kepada pasien serta memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pasien oke jadi memberikan informasi pelayanan gitu oke nah ini kalau bedanya dengan mungkin yang nakas-nakas yang disana itu seperti apa atau memang nakas ditunjuk jadi duta pelayanan atau memang khusus ini duta pelayanan saya backgroundnya juga dari perawat oke kebetulan saya sebelumnya di IGD cuman di apa karena kan kemarin itu sempat ada program dari BPJS untuk mobil JKN jadi setiap rumah sakit itu mempunyai duta mobil JKN dimana itu kerjaannya itu memberikan edukasi terkait BPJS pengguna mobil JKN cuman dari pihak rumah sakit itu membentuk duta pelayanan jadi selain memberikan edukasi tentang JKN pentingnya menggunakan mobil JKN kami juga ditunjuk juga untuk memberikan pelayanan kepada pasien mengontrol kamar-kamar pasien apakah yang kurang dari pelayanan kami jadi kalau misalkan saya kontrol ke kamar-kamar pasien ada keluhan dari pasien ini jadi kami bisa tindak lanjuti dengan cepat oke jadi lebih banyak ke mengontrol ya dan memberikan edukasi kalau untuk memeriksa mungkin tugasnya yang lain lagi tugasnya perawatnya jadi itu dia teman-teman bedanya duta pelayanan dengan mungkin perawat yang langsung turun tapi memang sudah punya basicnya karena ini juga sebagai seorang perawat nah ini sebagai duta pelayanan di rumah sakit wisata UIT di Makassar kalau program-programnya seperti apa saja? di rumah sakit UIT itu punya program ada yang namanya Jumat Ceria dimana itu setiap hari Jumat rumah sakit UIT mengadakan Jumat Ceria jadi para ibu-ibu hamil yang ada khususnya di wilayah Makassar dan sekitarnya bisa langsung periksa ke rumah sakit UIT itu ada USG gratis bisa konsul langsung dengan dokter spesialisnya oke oke Jumat Ceria ini khusus untuk yang ibu-ibu hamil saya ibu-ibu hamil dan sebenarnya bukan khusus untuk ibu hamil juga sih karena perempuan-perempuan juga yang ingin konsul mengandai kandungan yang ingin promil yang bisa datang oke jadi untuk ibu-ibu hamil yang mau juga konsul untuk yang baru mau mulai hamil juga boleh oke dan ini gratis ya? gratis tinggal banyak administrasinya 30 ribu sudah bisa untuk melakukan USG gratis dan konsul langsung dengan dokter spesialisnya oke tapi untuk persyaratan-persyaratan lainnya itu tidak ada lagi Kak? tidak ada cuma bawa KTP saja bawa KTP itu teman-teman bisa USG gratis di rumah sakit UIT untuk teman-teman yang mau USG atau konsul tentang kehamilan juga dan dokternya dari jam berapa? kadang itu dari jam 6 dokternya sudah standby disana 6 pagi? 6 pagi? 6 pagi ini teman-teman sampai jam berapa ini Kak? sampai habis pasiennya kadang-kadang itu ada sampai ratusan pasirnya disana sampai ratusan sampai ratusan jadi antriannya itu panjang banget kalau hari Jumat aduh ini teman-teman ya namanya juga gratis tapi ada administrasi 30 ribu itu dibayar langsung juga disana ya dibayar langsung di kasirnya langsung oke jadi cuma 30 ribu teman-teman itu sudah bisa menikmati beberapa layanan misalnya mau konsul dulu mau ini lagi itu boleh? ini teman-teman wajib tahu sebenarnya wajib banget karena cuma rumah sakit UIT mungkin yang punya pelayanan seperti ini di Jumat ceria setiap hari Jumat iya hari Jumat berarti nanti Jumat ini mulai dari pagi itu sudah bisa? iya oke jadi buat warga mas kasir bisa cepat lihat-lihat terus Instagramnya rumah sakit wisata UIT karena disitu kadang muncul untuk promo-promo oke nah di rumah sakit UIT di Instagramnya ya di laman sosial medianya kita bisa mendapatkan informasi itu teman-teman ini saya baru tahu juga loh kalau misalnya ada Jumat ceria nah buat teman-teman mungkin yang lagi program hamil juga boleh jadi bukan hanya ibu hamil tapi yang mau program hamil juga bisa dan dokter-dokternya kita yang langsung dokter spesialisnya wih langsung dokter spesialisnya lagi bukan lagi dokter-dokter yang baru bukan ini teman-teman wajib tahu oke jadi itu ya layanan programnya program kita juga ada pemirsaan THT gratis juga atau setiap hari apakah? setiap hari Rabu Rabu oke setiap hari Rabu atau mungkin nyawa-nyawa setiap hari beda-beda ya yang gratisnya beda-beda tergantung dari maksudnya kayak waktu dokternya kadang kan juga dokternya sibuk tapi kalau misalkan tidak sibuk pasti programnya kita luncurkan lagi oke nah kalau ini yang untuk memberikan yang terbaik lah oke nah kalau ini yang THT ada di hari Rabu ini berarti Rabu depan ada? insya Allah nah itu berarti wajib pantau Instagramnya iya wajib pantau Instagram rumah sakit wisata UIT bisa itu untuk informasinya satu hari sebelumnya atau dua hari sebelumnya sudah keluar ya? kadang itu tiga hari sebelumnya udah kita posting oke teman-teman udah kita share iya tiga hari sebelumnya silahkan pantau Instagramnya rumah sakit UIT nanti bakal muncul di sana untuk pelayanan-pelayanan yang bakal diberikan pelayanan-pelayanan gratisnya yang untuk periksa THT THT untuk USG gratis aduh ternyata banyak-banyak gratisnya di rumah sakit UIT teman-teman iya kemudian juga rumah sakit UIT itu ada apa metode dia menggunakan metode ERAX dan itu maksudnya kayak program andalan juga sih di rumah sakit UIT iya itu metode seperti apa? iya kami ada metode ERAX dimana ini khusus untuk yang melakukan persalinan secara sesar bisa menggunakan metode ERAX 4 jam sudah bisa jalan sudah bisa jalan sudah bisa jalan sudah bisa jalan mungkin ini banyak artis-artis pesor-pesor hor Nagita Slavina mungkin ya oh iya ini mungkin sudah bisa jalan seperti itu iya yang metode ERAX 4 jam sudah bisa jalan iya oke dan ini dokternya spesialis juga spesialisnya iya tapi ini tidak gratis ya tapi itu ditanggung BPJS ah ditanggung BPJS ditanggung BPJS ditanggung BPJS 4 jam sudah bisa jalan setelah melahirkan iya ini penting mungkin untuk ibu-ibu iya untuk perempuan-perempuan hamil calon ibu yang biasanya takut melahirkan karena katanya butuh berhari-hari berminggu-minggu untuk proses penyembuhannya tapi dengan metode ERAX itu sangat dan maksudnya minim sakit minim sakit oke minim sakit 4 jam sudah bisa jalan sudah bisa merawat bayinya iya dengan baik teman-teman wih ini wajib wajib banget untuk masyarakat tahu ini Kak Elis iya nah Kak Elis kan sebagai dota pelayanan gitu iya selain ini informasi-informasinya pasti ini berguna sekali untuk teman-teman rakyat sulsel menurut Kak Elis sendiri untuk service quality yang baik itu seperti apa? kalau saya sih yang mengutamakan keramahan ya keramahan keramahan pokoknya itu harus ramah karena maksudnya mau bagaimanapun kalau misalkan pasi yang sakit mau bagaimanapun apanya kalau misalkan ditangani dengan perawat atau apa yang tidak ramah pasti bakalan jadi bad mood bahkan dimulakan kericuhan iya nah berarti ini Kak Elis sendiri atau bahkan rumah sakit UIT yang mengutamakan keramahan iya memang rumah sakit UIT itu mengutamakan keramahan iya karena kebetulan memang kita itu di rumah sakit UIT selalu diadakan pelatihan untuk etika oh ada pelatihan khususnya iya dan langsung dibawakan materinya langsung dibawakan sama direkturnya Direktur Rumah Sakit Wisata UIT iya berarti ada memang pelatihan khususnya iya jadi perawat-perawatnya itu harus memang mengutamakan keramahan kepada pasien iya karena kan banyak kasus Kak iya biasanya orang-orang datang berobat tapi perawat-perawatnya mungkin sudah capek jutek dan lain-lain tapi kalau di rumah sakit UIT kita tidak bakalan dapat hal yang seperti itu Kak Elis jamin Insya Allah terlihatkan video ini kalau kalian berobat ke rumah sakit UIT jadi ini dota pelayanannya langsung yang bilang kalau di rumah sakit UIT itu pelayanannya ramah anti jutek-jutek perawatnya yang jutek-jutek kita tidak pakai iya yang jutek-jutek kita tidak pakai di rumah sakit UIT iya ya sukses selalu buat rumah sakit UIT karena pasien itu pasti butuh sekali pelayanan yang baik iya betul karena mereka sudah sakit butuh pelayanan pas sampai di rumah sakit mungkin banyak lagi yang jutek-jutek perawatnya iya maksudnya kayak senyum sama pasien rame itu sudah termasuk mood booster juga buat pasien iya betul iya setidaknya mereka kepanikannya itu sedikit berkurang gitu iya dan untuk pelayanan lambat juga tidak? tidak tidak cepat iya nah teman-teman ini rumah sakit UIT menjawab nih duta pelayanannya sudah kita hadirkan disini kalau masih ada yang datang ke rumah sakit UIT terus pelayanannya lambat nakas-nakasnya jutek itu boleh komplain ya boleh langsung komplain siap siap langsung DM ke instagramku saja langsung DM ke instagramnya karena beliau juga ini adalah seorang selebgram teman-teman itu yang beruntungnya juga rumah sakit UIT karena duta pelayanannya adalah seorang influencer gitu oke Kak Elise iya kalau di rumah sakit UIT sendiri selain itu yang tadi yang pelayanannya memang bagus apa sih sebenarnya yang membedakan antara rumah sakit UIT dengan yang lainnya sehingga orang-orang mau datang ke sana gitu untuk berobat rumah sakit UIT selain dari perawat-perawatnya yang ramah kita juga tidak di rumah sakit UIT itu tidak ada yang membedakan antara pasien umum muitujak umum BPJS, KIS, semuanya sama nah semuanya sama dilayani dengan baik dilayani dengan baik tidak membedakan gitu tidak ada tidak ada membedakan antara pasien semuanya sama jadi kalau misalnya datang kita mungkin punya nyakit atau BPJS itu sama sama semua oke karena ini PR juga ya buat rumah sakit-rumah sakit yang biasanya banyak masyarakat yang mengeluhkan ih saya BPJS tapi pelayanannya seperti ini kalau di rumah sakit semuanya sama tidak ada yang membedakan oke nah ini teman-teman pokoknya perlihatkan saja podcast ini ya kalau misalnya datang ke rumah sakit UIT terus itu berbeda dengan apa yang kita bicarakan di sini ya oke Kak Elise iya oke oke nah Kak Elise ini juga sebagai seorang humas dan marketing ya iya aduh ternyata Kak Elise punya banyak job days guys ini kalau jadi humas dan marketing tugasnya atau fokus kerjanya itu seperti apa? yang pertama itu promosi ya promosi kesehatan promosi kesehatan ya tetap dan sebagai influencer juga Alhamdulillah dengan followers yang banyak maksudnya beberapa lah sangat membantu juga dalam tugas saya sebagai humas karena bisa mempromosikan rumah sakit gitu oke dan kadang juga ada followers yang bertanya tentang program rumah sakit apa atau kadang juga ada yang datang berobat dia chat jadi nanti saya bantu oke jadi bisa kita kontak duluan Kak Elise di sosial media bisa pokoknya saya untuk followersku saya selalu ada buat kalian kalau misalkan sakit tinggal DM saja wih langsung dibayar dijemput dari pertama di Gede diantar sampai ke pelayanan ke perawatan lah khusus followers semuanya oke jadi semuanya ya tapi kalau followers juga mungkin lebih ini ya lebih bisa berinteraksi lebih cepat tentunya nah ini teman-teman duta pelayanannya rumah sakit UIT sekarang kalau kalian kenapa-kenapa tinggal chat nanti dijemput dari IGD katanya wih sangat ini ya sangat humble dan mau membantu nih Kak Elise supaya pelayanannya juga tetap bagus mengutamakan pelayanan Kak Elise iya iya nah ini selama jadi duta pelayanan nih Kak Elise apa sih sih yang Kak Elise tantangan-tantangannya atau kesulitan yang dihadapinya seperti apa saja kalau misalnya ada kalau tantangan enggak enggak terlalu juga sih cuma kadang ada yang komplain oh banyak yang komplain enggak juga sih kadang yang adalah juga namanya beberapa komplain tempat itu enggak mungkin lah semua mulus-mulus pasti juga akan ada ada kerikil-kerikilnya ada juga komplainnya dan Alhamdulillah bisa diatasi juga oke jadi untuk komplain untuk kesulitan-kesulitannya tuh jatuhnya ke beberapa banyak masih ada yang komplain ya ini dengan pelayanannya sendiri atau dengan duta pelayanannya? rumah sakit kadang banyak penjenguknya apanya jadi komplain kalau misalkan di apa maksudnya kayak di dihimbau untuk beberapa saja yang stay di dalam kamar begitu itu yang komplain nah kalau tugasnya duta pelayanan disitu seperti apa? kalau saya ditanya kan kadang itu ada pasien yang kebingungan tidak tahu di mana ini tempatnya lab, apotik jadi saya selalu stand by memang disitu untuk memberikan informasi kepada pasien apa-apa saja yang mereka butuhkan kadang juga saya itu tadi yang pertama yang mengontrol kamar-kamar pasien saya tanya-tanya pasiennya apa keluhannya selama disini bagaimana pelayanannya perawatnya makanannya seperti Kak Alice ini stay terus ya di rumah sakit iya masih sibuk juga ya karena ini setelah ini kita bakalan bahas tentang tugasnya sebagai seorang influencer aduh nah ini Kak Alice sebagai humas dan duta pelayanan ini seperti yang Kak Alice tadi katakan bahwa followers yang banyak itu membantu lebih mempermudah gitu tugasnya iya nah ini kalau selain mempermudah gitu sebagai influencer tugasnya apa saja Kak? yang bergelut di dunia media sosial gitu dikenal banyak orang ini tugasnya seperti apa saja selain mengedukasi masyarakat? ya kemarin juga kan ada sempat main film main film ya? oke kemarin ada film yang film festival kebetulan dipercaya sama sutradaranya Bapak Andi Gilang untuk memerangkan karakter Alice pemeran utamanya disitu oh jadi pemeran utama iya kebetulan dipercaya sama Bapak sutradaranya Andi Gilang untuk memerangkan karakter sebagai pemeran utama disitu hmm kalau itu filmnya bercerita tentang apa Kak? iya bergenre horror horror? iya horror dan itu sudah tayang ya? kemarin ikut di festival film dan insya Allah kita lagi di tahap praproduksi untuk layar lebarnya wih mau di layar lebarkan untuk filmnya dan Kak Alice jadi pemeran utamanya? kalau itu tunggu aja pokoknya banyak kejutan deh oke tunggu aja nanti di Biasco Biasco bakalan tayang iya kalau judulnya judulnya atau masih rahasia juga atau sudah bisa dibuatkan? kalau rahasia enggak juga sih karena kemarin sudah banyak promosinya kemarin kan sempat ikut di festival film dia judulnya Don't Take My Home Don't Take My Home film genre horror horror bakalan difilmkan layar lebar layar lebar tayang nanti di Biasco Biasco Makassar di Biasco Biasco Makassar iya oke nah ini kalau disitu Kak Alice jadi pemeran utama berarti jadi 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 apanya Kak kemarin itu jadi jadi hantunya jadi hantunya jadi buat warga Makassar atau followers followers di sana jangan lupa nonton film Don't Take My Home Don't Take My Home ini perkiraan tayangnya kapan Kak? mungkin bulan enggak tahu lah nantilah dilihat belum bisa tapi tahun ini ya? insya Allah diusahakan oke tahun ini mungkin akhir tahun ya paling lambat oke teman-teman ini film yang diproduksi di Makassar di Makassar ini wajib sih kita mensupport film-film lokal ini ada Don't Take My Home film horror saya sudah bersama dengan pemeran utamanya bersama hantunya tempat lagi dilihat duta pelayanan rumah sakit wisatawit jadi hantu nah betul ini yang dari duta pelayanan tiba-tiba jadi hantu dari duta pelayanan tiba-tiba jadi hantu pasti penasaran ini teman-teman seperti apa Kak Elis yang sebelumnya jadi duta pelayanan tiba-tiba jadi hantu jadi kalau tantangan tersendirinya jadi hantu dari seorang duta pelayanan itu seperti apa gak? kalau tantangannya sih banyak yang namanya itu kan ini apa lagi namanya proyek pertama proyek pertama langsung jadi pemeran utama ya Masya Allah makanya saya juga terima kasih banget buat Bapak Sutradara Andi Gilang karena sudah memberikan kepercayaan buat saya untuk memerahkan pemeran utama yang kemarin ya di film Amin jadi baru proyek pertamanya seorang duta pelayanan langsung jadi pemain utamanya juga pemeran utama Masya Allah ya Kak Elis semoga lancar terus ke depannya nih Kak Elis Amin Nah untuk sampai sekarang untuk film masih itu yang dilaksanakan sekarang ya iya sementara pro produksi iya sementara pro produksi oke nah ini kan sebagai selegram di beberapa platform di seleb tiktok juga nah sekarang followersnya sudah berapa nih Kak? kalau di tiktok 520 ribuan lah 500 ribu iya masya Allah 500 ribu iya pasti sangat sangat terbantu ini ya rumah sakit UIT mempromosikan pelayanan-pelayanannya karena punya duta pelayanan seorang selebgram dan seleb tiktok ya oke nah kalau boleh mungkin kita tahu disini sempat kita mau endorse Kak Elis boleh mungkin dirahasiakan dirahasiakan di wocorkan disini berapa sih tarif endorsenya ada deh ada deh berliput masih rahasia ya langsung di kontak di bawah ini langsung DM atau kontak personalnya ada disitu oke jadi masih rahasia ya tapi teman-teman ini seorang duta pelayanan terus juga pemain film nantinya bakalan jadi pemeran utama di film Don't Take My Home masih dirahasiakan ternyata untuk tarif endorsenya jadi kalau teman-teman yang mau mungkin langsung hubungi langsung hubungi manajer ku itu kebetulan manajernya lagi berdiri di depan sehingga aku masuknya sehingga bisa nanti langsung hubungi manajernya ya oke karena sekarang itu meskipun selebgram lokal tapi ternyata bayarannya juga cuanya tuh lumayan guys cukup lah untuk skin care cukup untuk skin care oke nah beralih lagi ke knuckles knuckles dan dikatkan dengan Kak Elis sebagai seorang influencer ini kan sebagai seorang pendeta pelayanan rumah sakit sebelumnya juga jadi nakas nah apakah menjadi seorang influencer itu menurut Kak Elis itu tidak terganggu soalnya sekarang banyak disorot gitu pelayanan pelayanan baik pemerintahan terus di rumah sakit juga yang katanya lebih mengedepankan konten daripada memberikan pelayanan kalau Kak Elis menanggapi hal itu seperti apa kalau konten dengan tugas itu sebenarnya saya harus diimbangi juga dan saya bersyukurnya itu di rumah sakit wisata UIT itu sangat mensupport sekali karir saya di luar jadi saya itu memulainya memang dari rumah sakit UIT oh dari sana memang jadi kontennya karena kan saya yang pertama konten itu waktu jaman covid iya jadi maksudnya kayak iseng-iseng main tiktok dan alhamdulillah sampai sekarang followersnya naik terus hmm makanya saya sangat berterima kasih juga kepada rumah sakit wisata UIT UIT karena betul-betul mensupport sekali jadi rumah sakitnya memang ini yang ayo gas tidak dia memang mensupport sekali dia kayak tidak ada ini kamu gak boleh begini kayak tidak ada begitu dia sangat mensupport untuk karyawannya sempat juga kemarin itu yang pas covid kita itu banyak karyawan UIT yang menjadi relawan di luar dan betul-betul rumah sakit UIT itu sangat mendukung untuk karyawannya entah itu melakukan sosial begitu dia gak pernah untuk memberikan larangan betul-betul di rumah sakit wisata wisata UIT itu kekeluargaannya memang sangat bagus mengedepankan tapi tentunya mengedepankan pasien tapi tetap membebaskan karyawan-karyawannya pegawai-pegawainya untuk yaudah selama itu tidak mengganggu tugasnya selama itu tidak mengganggu tugas dan bahkan ini dimulai dari rumah sakit UIT jadi punya follower sampai hampir 1 juta lagi sekarang amin mudah-mudahan amin aduh Kak Elis oke nah terakhir mungkin Kak Elis boleh dong Kak Elis berbagi tips kepada teman-teman harian rakyat sosial bagaimana ini caranya membagi memanajemen waktunya gitu dari seorang dota pelayanan terus tiba-tiba main film masih harus mengontrol kamar-kamar pasien juga terus jadi selebgram juga pasti terima endorse juga kerja juga ini boleh dong dibagi tipsnya sama teman-teman harian rakyat sosial apa ya tipsnya saya juga bingung sih hahaha karena karena mungkin juga faktor banyaknya kegiatan kemarin sempat down juga sempat down sempat dirawat juga karena mungkin terlalu kecapean yang aktivitasnya jadi kalau kayak tips-tips membagi-membagi aku juga kayak bingung juga tapi kalau Kak Elise sendiri sekarang sistem kerjanya seperti apa maksudnya memang ada waktu-waktu tertentunya gitu kayak misalnya saya kerja endorse-an mungkin malam iya ya kalau di rumah sakit UIT kebetulan itu kan jadwalnya itu saya dinas itu dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore jadi kalau misalkan untuk bikin endorse itu itu biasa saya bikin malam oke jadi ya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya tidak ada istilah mager lagi bersini untuk Kak Elise teman-teman karena dipenuhi dengan job desk itu tadi sudah jadi duta pelayanan jadi humas juga jadi selebram juga eh jadi pemain film lagi ya itu intinya memanfaatkan waktu saja dengan sebaik-baiknya oke baik Kak Elise terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing bersama harian rakyat sosial tentang bagaimana profesinya menjadi seorang duta pelayanan kita juga jadi tahu banyak nih teman-teman kalau di rumah sakit UIT itu anti jutek-jutek terus banyak pelayanan-pelayanan gratisnya untuk tahu itu mungkin bisa berkunjung ke laman instagramnya dan saya mengucapkan juga buat Kak Elise sukses terus untuk duta pelayanannya kerjanya di rumah sakit dan juga filmnya semoga lancar terus kita tunggu ini semua don't take my home teman-teman mungkin akan tayang nanti di akhir tahun 2023 Insya Allah oke terima kasih Kak Elise terima kasih juga sudah diundang terima kasih telah bersedia hadir dan juga kepada pemirsa harian rakyat sosial kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh